Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kedamaian Salam jatuh untuk kita semua Ternyata nama saya Sugi Saya sangat bahagia sekali Mendapat kesempatan Di museum Pata Ilah Di story museum Pata Ilah I'm so proud Become part of this people Kita akan memperkenalkan Salah satu koleksi utama Di museum Pata Ilah Itu lukisan dari Gubernur pertama POC Yaitu Peter Booth Siapa sih Peter Booth itu Gubernur pertama itu Ceritanya seperti apa Nanti bisa dijelaskan sama Bola Tati Nama saya Tati Saya akan menjelaskan Siapa Peter Booth itu Salah satu lukisan tertua Yang ada di museum sejarah ini Jadi beliau lahir Di pada saat itu 1568 Dia mendapatkan izin Dari Wijaya Krama Untuk mendirikan loji Di muara sungai Ciliwung Terus mendapatkan kontrak itu Pada tanggal 12 November Tahun 1610 Yang seluas 50 x 50 Faden Nah itu seharga 1200 Rheal Jadi menggunakan mata uang Arab Tana itu menjadi benteng Kastil Batavia Sebagai pusat kegiatan dagang komponis ke Asia Jadi zaman itu memakai mata uang Rheal Iya memakai menggunakan uang Rheal Yang digunakan pada saat itu Terus pada saat itu kembali ke Belanda Tahun 1615 1615 Dan kapalnya tergelam Pada saat memasuki Di kekulauan Maritius Maritius Madagaskar ya Iya Mungkin kita buka dulu aja Tadi yang bantai Ada cerita juga Jadi Peterboot ini Salah satu jasa terbesarnya adalah Jasa yang menurut Saya menurut Jadi dia menaklukkan Timur Dengan mengusir Spanyol Dari Kulau Tiburi Betul gitu Nah Itu salah satunya Dan siapa sih sebenarnya Mastermindnya di tempat ini Storage-nya Pertanyaan lainnya Orang yang paling Topik Disini Kita diajarin juga Cara Merawat Lukisan-lukisan tua Jadi lukisan ini Terbuat Berbahan kayu Ada yang Plut Plut Ini juga Ada plastik juga Ada tampas juga Ini kebetulan Peterboot ini Dari Kayu Dengan cang minyak Kita diajarin Bagaimana Cara merawat Lukisan-lukisan tua Dengan Komposisi Dan metode Pembuatan Wax Atau bahan-bahan Ini langsung dari Belanda Iya Barangnya susah Kalau didapatkan Barangnya susah Bangan didapat Dan ini Komposisi ini Ya mau gak mau Karena Mereka lagi Ngerti Akhirnya kita belajar Juga ke Belanda Tapi ternyata Orang-orang Nederland sendiri Menggunakan bahan Ini ternyata Dari Indonesia juga Seperti Kayak Lemak bulu domba Terus ada Lemak semut Terus Biwex Dan lain-lain Ada juga Lemak ikan paus Ikan paus Itu di Pulau Timur Itu salah satu Tempat Migrasinya Paus juga Di deket-deket Selat Alor Larantuka juga Pusatnya Apa namanya Ikan paus Lemaknya Bahkan di Larantuka Itu terlihat Lemak ikan paus Untuk Sebagai mata uang Barukan dengan Kebutuhan Yang lain Jadi mereka Bikin Apa namanya Berburukan paus Itu memang Untuk kebutuhan Bukan untuk Bukan untuk Apa namanya Berdagang ke Dapain Untuk mereka sendiri Nah Mereka Orang Belanda ini Mengambil bahan-bahan Ini juga dari Indonesia Ternyata Beberapa komposis Yang akan dijelaskan Ya Kita akan ambil Lukisan Asli Original Peter Booth Gubernur POC pertama India Belanda Atau di Batavia Ya Nah kita akan Tunggu Nah teman-teman Inilah Sebenarnya Master Main kita Orang number one Di storage ini Yang ajarin kita Bayang hal Tentang perangkat Sedimanya Aduh Megangnya ini Terasa Jadi gak boleh Asal diletakkan aja Gak boleh Asal diletakkan aja Semuanya ada SOP nya Ini Megang-megang ini Serasa Megang Letakkan Gimana 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 Gimana